Halo, kembali lagi di channel saya Gamma Cahya Saat ini saya akan unboxing dan mereview suatu produk yang konon katanya baru sedikit terjual di pasaran Produk ini sangat cocok untuk para konten kreator di luar sana Dan berguna untuk memberikan pencahayaan dalam membuat video atau juga memotret Nah, langsung saja kita lihat produknya Nah, ini dia produknya, yaitu LED Double Arm Light LF-Y500 Oke, bisa kita lihat ini produknya cukup ringkas, cukup kecil Mudah dibawa kemana-mana Oke, ini tampilan depannya Ada gambar LED-nya, ada dua Oke, nanti kita lihat Nah, sini ada spesifikasinya Sebentar kita jelaskan Oke, dari samping Cuma ada bacaan ini Double Arm Light Oke, ini juga Oke ya Oke, di bagian sini ada pegangannya Oke, ada pegangannya ya Ini kokoh sih Nah, sini sih aneh sih Seharusannya Gambar di sini Itu sejalan atau serasi dengan pegangan ini Ya kan Saat orang bawa kan jadi enak kelihatan Ini apa? Jadi nggak Nanya-nanya Gitu kan Nggak tahu nih, menurut saya aja sih ini Ya kan Ini kebalik aja gambarnya Tapi ya nggak tahu deh Oke, tampilannya bagus Yuk kita lihat Dalamnya Oke, ini Ada pelindungnya Ya, cukup tebal Oke, bagus Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Pertama, kita dapat cermin Kiri Kanan atau depan belakang Ya, bisa diputar Oke, dan sini juga ada pengaitnya Oke, kita dapat kalca Atau cermin Sorry Terus kita dapat Charger lightingnya Oke Nah, ini nanti diculakin ke sini Kalau nggak salah Ini panjang totalnya 3 meter Cukup ya Selanjutnya ada Dudukan smartphone Oke, cukup Cukup lebar Terus ada Light panjang Ya, ini buat penghubung Terus ini Perhubungan smartphone Ini elastis Terus Kita dapat Apa lagi? Pastinya kita dapat Lightingnya Wow Wow Oke Lightingnya LF-Y500 Pelatannya LF-Y500 Oke Ini Lampak belakangnya Seperti ini Oke Ini bisa Banyak varian Angle Oke Itu Jadi dapat Lightingnya Dapat cermin Dapat kabel Dapat dudukan smartphone Berikut Light panjang Gitu ya Oke Kita review Oke Kita dapat Cermin Oke, kita buka dulu Disini dapat Dua sisi Depan dan belakang Oke Oke Kita lihat bedanya Ini Cermin yang biasa Untuk Beauty Vlogger Gitu Ya Ini untuk Cermin untuk Memperbesar Oke Ini Yang satunya Nah Ini cermin standar Kelihatan ya Oke Ini Yang besar Ini Standar Oke Ya itu Terutama dapat Cermin Oke Yang selanjutnya Kita dapat Holder U Ini cukup Lebar Ntar kita Coba di Smartphone Dan juga Kita dapat Light Panjang Ini cukup Elastis ya Cukup Elastis Coba kita Pasang Oke Ini buat Dudukan smartphone Ini saya ada iPhone 8 plus Ini cukup Lebar Oke Nah gitu Ini kuat Cukup kuat Tidak jatuh Tuh Saya kenceng Tidak jatuh Tidak jatuh Oke aman ya Oke Nah ini juga Elastis Nah disini ada Ada Rekatnya Jadi aman Jadi mau dikembangan-kembangan juga Tuh Oke Tuh cukup lentur Coba kita Taruh Di Di Cermin Sip Nah Gitu kan Biasanya buat Beauty 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 vlogger Halo Nah Ini Kamera Cermin Standar Ini Cermin Zoom Sorry Banyak percaknya Oke Itu ya Juga cukup Kuat Oke Dapat Light panjang Cermin Sama Holder Bu Oke Selanjutnya Kita dapat Charge Buat Lighting Ini cukup panjang Ini cukup panjang Disini Modelnya Yo Yodge 153 0000 Inputnya 100 Sampai 240 F V IC 50 Slash 60 HZ Oke Ini Bentukannya Cukup panjang Ini Kalau gak salah Sekitar 3 meter Ininya aja Cop-copan Oke Ini 3 meter Cukup Buat Para content creator Yang Yang Buat jauh Atau jauh Dari stop Contact Ini cocok Oke Selanjutnya Kita dapat Lightingnya Pastinya Oke Ini kodenya LVY520A Light Nah Ini Lightingnya Bisa Diputar 360 LVY520A Jadi aman Dan ini mudah Banget Ringan Banget Untuk Dibawa kemana Mana Elastis Bentuk Loft Bisa Dan Ntar Kita praktikin Ya Oke Kita dapat LED Kabel Cermin LED Panjang Dan Holder Oke Kita coba Praktikan Oke Kali ini Saya akan Coba Pasang Lighting Yang tadi Double Arm Light LFY500 Oke Yang ini Kita pasang Terus Nah Disini Ada colokan Oke Oke Saya colokin Dulu Oke LFY500A Tekan Tombol Sekali Baru On Dua Kali Terang ya Ini Saya matikan Lampunya Ini Ini Buat Ini Kuning Ini Putih Lebih Soft Ya Ini P Kalau Ini Bisa Lihat P Dari 0 Sampai 100 Terang ya Oke Ini Plastis Mana Aja Kita mau Warah kuning Lebih mudah Ya Kan Tuh Mantap Kan Saya Kan Mau Itu Jadi Biasanya Buat Beauty Vlogger Bisa Taruh Disini Tadi Apa Namanya HP Atau Kamera Bisa Dipasang Seperti Ini Cahaya Pasti Jelek Karena Searah Dengan Kamera Oke Posisinya Seperti Ini Nah Ini kan Biasanya HP Disini Ya Kan Mana HP Tadi Ya Oke HP Ditaruh Terus Kita Bisa Ngomong Disini Halo Kita Oke Saya Atur Dulu Ini Warna Kuning Bisa Warna Kuning Warna Putih Ini Putih Lebih Soft Abu Abu Nah Biasanya Kalau Teman-Teman Disini Lagi Di luar Nggak Bawa Apa Namanya Nggak Bawa Jengset Gitu Kan Lagi Tempat Darurat Bisa Disini Colokin Tambahin Baterai Terbeli Baterai Terpisah Gitu Jadi Misalkan Ada HP Nya Juga Apa Namanya HP Mati Disini Ada USB Buat Ngecas Langsung Ke HP Oke Ini Terang Ya Oke Ini Sekilas Saja Gimana Menurut Teman-teman Bagus Nggak Oke Sah Halo Halo Ini Tanpa Ada Cahaya Langsung Cahaya Dari Ruangan Ini Pure Dari Apa Namanya Lighting Ini Ini Perbedaannya Nah Kalah Terang Kan Sama Cahaya Ruangan Oke Bisa Ditambah Lagi Ini Cahaya Bisa Nya Bisa Nya 6500 Oke Coba Kita Set Di Kamer Itu Ya Oke Bentar Oke Saya Akan Ngasih Tahu Ke Teman-teman Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Maka Lighting Double Arm Ini Oke teman-teman Sudah Melihat Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Memakai Lighting Ini Apakah Teman-teman Suka Apakah Teman-teman Yang bisa Menilai Dengan Harga Denger Ya Bagi teman-teman Yang denger Atau Tahu Harganya Komen Aja Di Bawah Dan Semoga Video Ini Menjadi Solusi Bagi Teman-teman Yang Sedang Mencari Atau Lagi Galau Mencari Lighting Yang Mudah Dibawa Kemana-mana Yang Mudah Digunakan Baik Foto Atau Video Ini Mungkin Bisa Jadi Rekomodasi Buat Teman-teman Mungkin Itu Aja Dari Saya Salam Gamba Cahaya